Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Jumpa lagi dengan channel Hadi Utami Yang pastinya akan selalu memberikan info yang terupdate di wilayah Tegal Hari ini kita kembali di Polres Tegal Dan akan melihat press release kasus yang terbaru Oke kita akan dengarkan penjelasan Kapol Res Tegal AKBP Muhammad Iqbal Simatupang S.I.K Melalui kasat reskrim AKP Heru Sanusi S.I.K Kita lihat bersama Selamat pagi hari ini kami akan merilis Satu perkara perbuatan cabul dan berzinaan Dengan modus operandinya dia menjadi dukun, dukun cabul Jadi tersangka ini mengatakan kepada korban Bahwa si korban memiliki aura negatif Yang harus segera dibersihkan Yang apabila tidak segera dibersihkan Itu akan mengancam keselamatan dari korban Dari situ kemudian si korban berjaya Kemudianlah dilakukan ritual-ritual Dengan cara Seperti biasanya Ada yang memandikan Memandikan Setelah memandikan ternyata Langsung disetuluhi Kejadian itu terjadi di dalam rumah si korban Di dalam rumah si korban Pasal yang akan kami kenakan Ialah pasal 289 KUHP Barang siapa dengan kekerasan Atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang melakukan Atau membiarkan dilakukan Pada dirinya perbuatan cabul Dihukum Karena merusak kesopanan Dengan penjara Hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun Kemudian pasal 378 Barang siapa dengan maksud Hendak menguntungkan diri sendiri Dan atau Atau orang lain Dengan melawan hak Baik dengan memakai nama palsu Atau keadaan palsu Baik dengan akal Dan tipu muslihat Maupun dengan karangan Perkataan-perkataan bohong Membuju orang supaya memberikan Sesuatu barang Membuat utang Atau menghapuskan biutang Dihukum dengan penipuan Dengan penjara selama-lamanya 4 tahun Kemudian pasal 379 KUHP Perbuatan yang diterangkan Dalam pasal 378 Jika barang yang diberikan Itu bukan hewan Dan harga barang Utang Atau dihukum dengan penipuan penjara selama-lamanya 3 bulan Atau denda sebanyak-banyaknya 900 rupiah Inisialnya triple I Triple I Usia 40 tahun Usianya 40 tahun Tersangka Inisial AS Korban Korban Korbannya satu Korbannya satu Dia sudah berapa lama Satu kali Tidak ketawa Sebelum Selama ini Selama siapa Tidak ada Tidak ada Baru ini saja Baik dapat kita simpulkan Untuk Paris Rilis Bagi ini Bahwa tersangka Berinisial AS Asal Desa Kaliwumu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Mengaku dapat Mengeluarkan Susuk Atau kiriman Makhluk gaib Yang mengganggu Tubuh korban III Selanjutnya Meminta Uang sebesar 1.600.000 Rupiah Kuna membeli Minyak Istanbul Untuk Melakukan Rukiah Dan Saat Proses Rukiah Tersebut Korban III Mendapatkan Perlakuan Tidak Senonoh Atau Tindak Plecehan Dari Tersangka AS Atas Perbuatannya Tersangka AS Diganjar Pasal 289 KUHP Dengan Ancaman 9 Tahun Penjara Dan Pasal 378 KUHP Dengan Ancaman 4 Tahun Penjara Subsidiar Pasal 379 KUHP Demikian Yang dapat Saya berikan Kita berharap Semoga Tidak terjadi Lagi Kurang lebihnya Mohon up Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!